Masih siap buat berkeringat dan berpedas-pedas seria di Kota Malang? Aku sama Mike mau mendatangi Sego Sambal Cah Uud yang terletak di Simpang Raya Selangsep, Kota Malang. Wow, dari depan udah kelihatan rame banget ya motor yang berjejer. Pasti semua menu dan aneka sambal di sini enaknya di atas rata-rata. Namanya aja udah Sego Sambal, pasti menjual aneka jenis sambal yang super membunca. Nah, ini dia nih aneka jenis sambal yang bisa kalian pilih. Ada sambal bawang yang satu penggorengan, sambal tempong khas banyu wangi, dan sambal tempe dengan campuran kacang panjang yang cuma bisa kalian nikmati di Sego Sambal Cah Uud. Untuk aneka lauknya, kita pesen ayam kampung goreng yang satu ekor ini. Isiannya tuh lengkap banget dari kepala sampai ati ampel lah. Tapi kalau kalian mau pesen, yang potongan juga bisa lho. Nah, ayam goreng di sini bisa kalian nikmatin pake aneka sambal kayak begini. Yang jadi favorit sih sambal tempong dan sambal tempenya. Dijamin bikin pengen balik lagi lho. Gak lupa juga nih kita pesen oseng paru petek. Udah pasti deh parunya di oseng pake bumbu super pedet khas cak Uud. Aduh, makin nikmat kalau ditambahin petek kayak begini. Yang wajib dipesen juga kalau ke sini tuh, ada dadar jagungnya yang super gede dan tebal-tebal banget. Untuk konsep restonya, dia mengusung tema tradisional jadul dengan pendopo ornamen kayu dan beberapa saung yang estetik. Guys, aku tuh bingung nih mau diajak incest tuh makan malam dimana sebenernya ini. Stop, don't talk too much ya. Ini juga salah satu makanan yang terkenal enak banget. Namanya tuh cak Uud. Pasti kalau orang Malang atau orang dari Jakarta ke Malang, pasti udah tau ke sini makannya. Dan ini suasana enak banget. Udah famous, udah famous ya? Udah famous, nih. Oke. Aduh, 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 aduh. Ini apa, ini apa, ini apa, ini anak. Please deh menurut gue, ini lo stop deh makan. Beneran deh. Nah, jadi ini tuh yang bener-bener teman-teman gembar-gembor di media sosial, harus dicak uut. Ngerken abang. Iya, sama kita tuh pas cak uut, ternyata memang di depan emang gak bohong ya. Mereka tuh waiting list, kalian lihat sendiri ini tuh bener-bener full. Iya. Enggak ada sisa satu boton, jadi memang ngantri makannya. Dan menu-menunya tuh menurut aku sederhana banget. Kayak sambal tempong, ayam kampung goreng sama ati ampelanya. Sambal tempe. Ada paru pake pete, ini katanya ini terkenal banget. Dadar jagung. Harus garcep kalo disini kalo gak kehabisan. Yuk. Nasi dulu kali ya. Nasinya. Jujur, nasinya tuh dia nasi-nasi yang diangkat dari apa namanya? Bukan umum padi, dari sawah maksudnya dari sawah. Dia yang diilangin anginnya gitu jadi pulen nasinya. Bener. Kamu mau apa? Paha dong. Aku udah ada ya. Guys. Ini ayam kampung. Lihat. Aduh aromanya. Dari desa ini mah bener-bener. Aduh ngebuloknya nih. Ayam desa. Ayam desa ya. Karawas pisan. Nih. Bismillahirrohmanirrohim. Originalnya dulu, my love. Karena ayamnya ayam kampung, jadi tekstur dagingnya tuh lebih legit guys. Brother, sister, mother, father, grandfather. Aduh ini lo coba, ini enrol banget. My love. My everything. Ini chicken. Paham gak sih? Lo tuh paham gak sih? Sampai ke dalam sini nih. Paham. Ya kan? Paham. Sampai ke asinnya tuh bener-bener merasok ke dalam dagingnya gitu loh. Bener. Dan itu gak terlalu asin ya, my. Nah, aku sekarang mau pakein sama sih sambal tempe. Kita cuculin ya. Ya. Nih. Bismillahirrohmanirrohim. Wow! Sambal tempenya gak begitu pedes ternyata. Tapi seger abis. Karena mereka ada potongan kacang panjangnya juga. Aduh! Gusli. Ini tuh bener edul. Gitu loh. Enak banget. Gini loh. Dia tuh gak macem-macem. Simple. Kayak gak neko-neko gitu loh. Udah goreng enak gitu. Guys. Wuh! Udah makin edul. Ini dia. Ini kayak omilan guru BP guys ya. Kesini kamu belum potong rambut kamu. Sini. Nah. Gitu loh. Mana yang belum potong rambut? Ada pedesnya, tapi pedesnya 200% guys. Nih ya. 100%. Bismillahirrohmanirrohim. Jangan teriak, jangan teriak. Pedes gini. Guys. Mari cobain sambalnya. Cobain. Enak banget sumpah. Aduh. Kacau. Coba. Wow. Cicing. Nih. Ayamnya empuk banget. Cocok banget nih. Dimakan pake aneka jenis sambal yang ada di sini. Ini pedes. Cuman untuk ukuran sambal tempong menurut gue ini masih masuk akal lah gitu loh. Masa sih? Di Bali cas. Sambal tempongnya tuh lebih gila dari ini loh. Ini tuh kayak lambung aku tuh langsung anget loh guys. Kayak bergejolak gitu loh. Wuhh. Sekali sampein ini mah guys. Ini definisi dari Endol. Soren Uta Tentul. Canggul. Guna. Bubu akhirnya gak terlalu berlebihan ya. Ya. Tapi rasanya enak banget. Kita memutuskan berdua. Bawa. Bikin lapar. Approved. Takep. 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 Cak Uud. Kenapa kamu bisa bikin sambal si Endol ini? Langsung concolin lagi guys. Nah sekarang kita cobain apa nih Mike? Ini kita mau nyobain parunya sekarang. Uh parunya enak juga loh. Nah ini parunya tuh dari penampakannya juga udah. Tuh. Aduh bodang. Jadi Mike katanya disitu yang terkenal itu adalah parunya juga terkenal sama bauan jagungnya Endol. Nih. Coba landingkan ke piring aku Mike sekarang. Aduh. Jangan cabainya semua Mike. Ya. Habis makan sambal tempong loh. Ntar meledaknya ada mulut nih. Gak apa-apa. Loba yuk kita melolokkan my love. Bismillahirrahmanirrahim. Takut deh. Gue beneran mau fantais kayaknya deh. Gak bisa kayak gini loh. Gak dulu dong. Kan beda cabang. Kan kita gimana? Cabang peluit ya? Aku. Aku tebet. Aku cinere. Nah beda. Gak apa. Jadi dia tuh punya. Apa namanya parunya. Digoreng dulu. Digorengnya tuh gak terlalu lama. Jadi itu gak keras parunya guys. Iya. Asal keseng-keseng ruang. Betul. Tapi ini aroma parunya ancaman guys. Gak nangis Mike. Aduh. Astaga. Ini kacau. Ini kacau sih. Walaupun pedas. Tapi cita rasa paru petenya tuh masih bisa didikmatin banget guys. Gue gak paham lagi sih sama. Beneran. Berarti mbak yang di depan tadi dia jujur. Dia bilang katanya disini spesialitasnya adalah ciparu. Ini tuh semuanya simpel banget. Cuman ada bumbu rahasia. Yang belum aku bisa terkuak. Karena itu secret katanya tidak abangnya tadi ya. Nih. Nih. Petenya juga mereka tuh sengaja gak bikin terlalu mateng. Dan ada rasa kriuk-kriuknya. Iya. Jadi gaduh di mulut. Enak banget nih. Bismillahirrahmanirrahim. Paru ketemu dengan pete. Emang udah paling jodoh. Aduh Gustiii! Enak banget. Dah. Ces udah ya. Aku udah gak mau banyak ngomong lagi. Kalo Ces mau ngomong terserah. Aku yang penting sekarang aku pengen ngasau ke temen-temen semua. Kalo aku sama Ces mau memberitahu bahwa ini bikin lapar. Aprop. Endol. Yeh. Jangan main-main lu semua. Ayo kepo kan selama di Malang. Kita makan makanan endol membunca kayak gini dimana. Langsung follow aja Instagram kita di at bikin lapar trans tv. Semua infonya ada di sana.